Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mulai tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah itu adalah inti dari Injil Yesus. Kerajaan Allah bisa dikatakan sebagai hati atau jantung dari pewartaan Yesus di dunia. Makanya di awal pelayanan Yesus, kalau kita kembali ke awal Injil Markus sebagai contoh, kalimat pertama yang diucapkan Yesus adalah, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Jadi saat Yesus memulai pewartaannya, yang dia wartakan adalah kerajaan Allah. Sebenarnya misi Yesus itu apa sih di dunia? Kita tahu misi Yesus adalah menunjukkan kasih Allah. Dan kasih ini menjadi nyata saat Yesus menebus kita dari dosa. agar kita pun bisa menjadi bagian dalam hidup ilahi. Tapi bagaimana Yesus melakukan itu? Dengan membangun kerajaan Allah. Nah kan ini kerajaan ya, kalau berbicara tentang kerajaan pasti ada rajanya. Nah, kira-kira raja kerajaan Allah itu siapa? Ayo ada yang tahu? Nanti saya kasih pisang. Silahkan klaim pisangnya kepada asisten saya. Asisten saya siapa? Namanya Romohoseto. Dia yang nanam pisang dan membagikan pisang. Silahkan diklaim. Oke, kembali ke pertanyaannya. Siapa raja dari kerajaan surga? Atau kerajaan Allah? Jawabannya? Tuhan Yesus. Luar biasa. Makanya, nanti November kita akan merayakan sebuah pesta. Hari Raya. Yang disebut sebagai Kristus Raja. Hari Raya Kristus Raja. Semesta alam. Karena dia ya memang raja dari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini karena Yesus adalah Allah. Ya, namanya juga kerajaannya Yesus. Kemudian pertanyaan yang lebih mendasar adalah. Kerajaan Allah itu apa si Romoh? Kerajaan Allah itu apa? Seringkali kita mendengar kata kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu seperti A. Kerajaan Allah itu seperti B. Tapi kemudian pertanyaan yang lebih mendasar. Romoh, kerajaan Allah itu apa? Nah, ini susah pertanyaannya. Kalau tahu saya kasih pohon pisang. Nanti minta saja sama Romoh Seto. Oke, untuk mengerti kerajaan Allah. Kita perlu sedikit mundur ke perjanjian lama. Ke perjanjian lama. Di kitab kedua Samuel bab tujuh. Ini tentang Raja Daud. Ya, Raja Daud baru saja menaklukkan kota Yerusalem. Dan menjadikannya pusat kerajaannya. Dan Raja Daud ini berencana untuk membangun rumah Tuhan. Ya, baik Allah. Tetapi, waktu dia mau membangun rumah Tuhan ini. Sabda Tuhan datang kepada dia melalui seorang Nabi. Ya, Nabi Nyanatan namanya. Dan Tuhan Allah bernubuat melalui Nabi Nyanatan bahwa Daud kamu tidak akan membangun rumah saya. Sayalah yang akan membangun rumah kamu. Rumah di sini bukan rumah tangga ya. Bukan rumah bangunan ya. Tetapi, keluarga Daud. Sebuah dinasti. Sebuah kerajaan besar. Dan Tuhan berjanji dalam nubuat itu bahwa keturunanmu, salah satu keturunanmu akan menjadi Raja selama-lamanya. Dan kerajaannya akan berlangsung selama-lamanya. Nah, itu awal janji Tuhan kepada Daud. Tetapi, kita tahu apa yang terjadi dengan kerajaan Daud. Setelah Daud, Raja berikutnya siapa? Sah? Saul? Bukan ya. Salomo. Setelah Salomo, apa yang terjadi dengan kerajaan Daud? Kerajaan Daud terbagi dua. Ada dua kerajaan. Yang satu kerajaan RM. Yang satu kerajaan Haky di bawah. Bukan ya. Yang satu kerajaan Utara. Yang satu kerajaan Selatan. Kerajaan Utara ini 10 suku Israel. Sisanya yang dua di Selatan. Dan mereka terlibat dengan berbagai peperangan, intrik, politik, segala macam. Dan akhirnya mereka pun hancur. Semakin menurun. Dari Daud terus turun. Kerajaan Utara dihancurkan tahun 721 sebelum masehi oleh sebuah kerajaan namanya kerajaan Asyur. Dan tidak lama lagi kerajaan Selatan pun akhirnya hancur. Tahun 587 oleh kerajaan Babel namanya. Dan banyak bangsa Israel, warga Israel itu diungsikan, diasingkan ke berbagai daerah. Dan orang bertanya-tanya. Apakah benar Tuhan akan memenuhi nubuatnya? Bahwa akan ada kerajaan besar yang bertahta selama-lamanya. Orang bertanya-tanya, jangan-jangan nubuatnya gak benar. Tapi ini nubuat dari Tuhan sendiri, pasti benar. Pertanyaannya, kapan? Kapan Tuhan akan mendirikan kerajaannya? Makanya sehingga saat Yesus hadir dan dia menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, kita sudah tahu sekarang konteksnya apa. Bahwa Tuhan akan memenuhi nubuatnya kepada Raja Daud. Tetapi, orang Israel waktu mendengar Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, mereka tidak langsung percaya. Mungkin ada yang bertanya, ini mungkin benar-benar kerajaan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang bilang, ah gak mungkin. Dia dari Nasaret, gak mungkin. Dia menjadi Raja. Ada yang bertanya-tanya, mungkin ini sungguh Mesias. Tapi ada yang bilang, gak mungkin. Ini hanya nyebar hoaks. Hoaks. Berita palsu. Dan dengan berbagai opini yang ada waktu itu, Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus bagaimana? Jawaban Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan. Tuhan Yesus gak bilang langsung, ya saya akan memenuhi nubuat kepada Raja Daud. Tidak seperti itu. Dia menggunakan perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan? Kenapa tidak langsung saja dikatakan bahwa, ya ini kerajaan Allah yang dijanjikan. Karena Tuhan Yesus, itu ingin melihat, orang-orang yang mendengarkan dia punya iman atau tidak kepadanya. Karena perumpamaan ini punya dua fungsi. Fungsi pertama, ini menutup kebenaran tentang kerajaan Allah. Tapi fungsi kedua juga, ya memberiktakan, mewartakan kebenaran tentang kerajaan Allah. Maksudnya apa Romo? Wah, makin pusing saya Romo. Waduh, iya. Bagi orang-orang yang membenci Yesus, perumpamaan yang mereka dengar ini hanya cerita aneh. Cerita biasa tentang orang bercocok tanam. Cerita biasa tentang orang bekerja di Danau Galilea. Bukan hal yang aneh. Tetapi bagi orang-orang yang mengharapkan kerajaan Allah seperti kerajaan Daud yang penuh dengan kekuatan militer, mereka juga akan tercengang. Kenapa? Karena mereka mengharapkan kerajaan Allah bukan seperti biji sesawi. Sesawi tahu kan ya? Bukan sawi. Sesawi. Sesawi itu tanaman seperti apa ya? Tanaman yang sebenarnya kecil, ramping, tinggi. Tingginya 1-1,5 meter ramping. Ada bunga kuningnya di atas. Dan bijinya ini bisa diolah untuk sebagai minyak maupun olahan bumbu. Mustard seed. Kalau teman-teman tahu ya. Dan orang-orang mendengar tercengang, masa kerajaan Allah seperti biji sesawi. Pohon sesawi yang kecil, yang gak ada gunanya. Kenapa kerajaan Allah tidak seperti pohon beringin yang luar biasa besar dan megah. Tidak seperti pohon apa yang tadi bacaan pertama, pohon, kok saya lupa? Iya. Mari kita cek. Pohon aras yang tinggi. Pohon aras itu sejenis pohon cemara, tapi luar biasa besar dan kuat. Jadi mereka tercengang juga. Kok seperti ini ya kerajaan Allah? Kecil, pendek, dan gampang dicabut. Gak banyak gunanya. Orang juga heran. Tetapi bagi mereka yang percayakan Yesus, ini misteri yang luar biasa. Perumpamaan yang luar biasa. Tentang kerajaan Allah. Waktu Yesus memperkenalkan kerajaan Allah seperti biji sesawi, ya ini pasti mengejutkan banyak orang. Karena banyak orang mengharapkan kerajaan Allah seperti, contohnya seperti kerajaan Roma yang menaklukkan banyak kerajaan lain. Atau seperti super power di Mesir. Zaman itu kan Mesir, Roma, ini kerajaan-kerajaan besar. Tapi Yesus bilang, enggak, ini biji sesawi. Tanaman kecil. Bukan tanaman besar. Tapi kalau kita perhatikan, memang kerajaan Allah ini seperti biji sesawi sesungguhnya. Awalnya sangat kecil. Ya nanti sangat kecil. Ya bijinya itu luar biasa kecil. Dan benar saja, Yesus itu mulai kerajaan Allah dengan Yesus sendiri dan dua belas muridnya yang tidak sempurna. Manusia-manusia lemah. Tapi kita lihat sekarang, kerajaan Allah ada di mana-mana. Menyebar di seluruh pelosok dunia. Tidak ada orang yang menyangka. Hanya dari dua belas orang yang tidak sempurna bisa kemana-mana. Orang juga tidak menyangka bahwa kerajaan Allah ini bisa tumbuh luar biasa. Walaupun mengalami banyak penderitaan. Yesus disalib. Petrus disalib terbalik. Santo Paulus diapain? Ya, dipenggal. Santo Andreas diapain? Disalib juga. Tapi bentuk salibnya seperti apa? Seperti X. Seperti tanda silang. Dan murid-murid yang lain juga tidak sama. Ya, sama nasibnya. Dan begitu juga yang lain. Mengalami banyak penderitaan. Tapi kita lihat, ini menjadi komunitas terbesar di dunia sekarang. Kerajaan Allah tidak menggunakan kekuatan militer. Kita tidak punya tentara. Kerajaan Allah tidak melakukan manuver-manuver politik. Kerajaan Allah tidak menggunakan mesin promosi. promosi menyewa BTS gitu ya. Menyewa OXO gitu ya. Enggak. Tapi kita lihat. Seperti biji sesawi sekarang di mana-mana. Menjadi sebuah komunitas terbesar di dunia. Saya kemarin pernah bilang kalau kita hitung-hitung jumlah orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. sekarang Katolik saja lebih dari satu miliar. Ada yang bilang satu koma dua. Ada yang bilang satu koma tiga ya. Ditambah lagi dengan gereja-gereja yang lain. Biasa sampai dua koma lima. Kalau di dunia itu ada Tujuh miliar orang. Dua sampai tiga orang di dunia itu adalah pengikut Yesus. Secara khusus gereja Katolik ya. Satu koma sekian. Wah banyak sekali. Gak ada yang nyangka. Dari biji yang sangat kecil mengalami banyak penderitaan tidak sesuai ekspektasi orang tapi karena karya Tuhan bekerja ini menjadi sebuah komunitas yang terbesar di dunia. Luar biasa sekali. Ya luar biasa sekali. Ini buat apa sebenarnya buat kita? Refleksi kita apa di sini? Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah kita pun sebenarnya ya seperti biji sesawi. Dan kita diharapkan tidak berlaga seperti kita adalah pohon beringin atau pohon aras yang luar biasa besar. Kadang-kadang kita berpikir kita adalah pohon beringin yang kuat. Yang besar. Pohon jati yang kuat. Yang dicari orang. Yang mahal. Karena kita berpikir bahwa kita adalah kuat. Punya talenta. Punya karunia. Dan melapet melakukan semua sesuai dengan keinginan dan kekuatan saya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah masalahnya dengan pola pikir seperti itu adalah saat kita berhasil kita lupa dengan Tuhan. Kita sombong. Ini karena saya. tetapi kalau kita jatuh kita gagal apa yang terjadi? Kita depresi. Kita stres. Kita merasa tidak berguna. Kita merasa gagal. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya puji Tuhan kita diingatkan kita adalah biji sesawi. Tidak ada yang nyangka tidak ada yang ekspek banyak hal dari kita kita bekerja saja. Mengalami ujian mengalami cobaan mengalami kegagalan yaitu bagian dari hidup dan bagian dari rencana Tuhan. Dan saat kita gagal kita pun tidak stres. Ya ini bagian rencana Tuhan. Saat kita berhasil kita juga tidak sombong. Ini kabar gembira buat kita. Ya mungkin saya sedikit cerita ya. Tidak ada yang saya juga tidak pernah berpikir menjadi seorang YouTuber ya. Di YouTube sekarang. Lumayan lah followersnya lumayan banyak ya. Puji Tuhan. Awal-awal pandemi itu. Waktu gereja ditutup tidak ada misa untuk umat hanya romo saja. Ya saya sedih. Tidak bisa melaksanakan tugas sebagai seorang imam dengan umat sekalian. Tapi kemudian sebagai komunitas kita Romo Adrian Romo Hosea sepakat kita tetap misa dan kita beritakan misa ini online. Dan kemudian muncul ide-ide gila. Kenapa tidak saya potong video homili saya kemudian saya kirimkan ke teman-teman. Awalnya seperti itu. Dan kemudian ada yang bilang Romo di-upload aja di YouTube videonya. Saya upload di YouTube. Dan kemudian ada yang bilang Romo bagaimana kalau buat kata kese juga. Oke saya buat. Nah awal-awal ini sempat saya merasa wah sepertinya YouTuber itu susah. Tidak begitu banyak berkembang. Ya tidak begitu banyak berkembang. Dan sampai titik saya bilang ya mungkin saya stop dulu aja. Mungkin ini bukan buat saya. Ya toh ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil silahkan mau kembangkan tidak. Itu awal-awal dulu ya sempat mau mundur. Tapi kemudian ada sebuah keajaiban. Keajaibannya apa? Ya ada sebuah komen di YouTube bilang terima kasih Rogan. Saya kaget Rogan itu apa? Rogan itu apa? Saya tanya Rogan itu siapa? Yaitu Romo. Apa artinya? Romo ganteng. Langsung semangat lagi. Saya tidak merasa ganteng sih. Ganteng banget. Bercanda. Dari situ saya merasa semangat lagi. Mungkin ini cara-cara lucu Tuhan yang tanpa saya ekspektasi menyemangati saya. Diengatkan kamu terus bekerja. Kamu terus dipakai Tuhan bayu. Untuk menyampaikan kabar gembira kepada dunia. Menyampaikan kebenaran iman gereja katolik. Dan kita dipakai Tuhan semua. Sebagai biji sesawi mungkin banyak hal kita tidak ekspek Tuhan bekerja. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan Tuhan melakukan hal-hal ajaib di dalam hidup kita. Amin. 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 Terima kasih.